PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Selamat pagi, Jumaat dan simpatisan GKI Karangsaru berjumpa kembali dalam Renungan Hikmat Pagi. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur atas udara pagi yang pagi ini boleh kami nikmati. Ketika kami membuka mata kami, kami kau sambut dengan udara segar pemberian Tuhan. Dan sebelum kami memulai langkah kaki kami, kami hendak mendengarkan merenungkan firmanmu. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, boleh kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pagi ini berjudul Penampakan Yesus dan Misi Kristen. Bacaan kita terambil dari Injil Matius pasal 28, ayat 18 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita semua. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telahku perintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Kristus. Jemaah Tuhan selama 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus masih tinggal di tengah-tengah para murid. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi juru berita Injil sesuai dengan apa yang diharapkan Kristus. Selama 40 hari, Tuhan Yesus berulang kali hadir di tengah-tengah mereka untuk mengajar dan menunjukkan bahwa dirinya adalah penggenapan nubuat perjanjian lama dan penggenapan akan perkataan-perkataannya sebelumnya. Ia meneguhkan iman mereka agar tidak ragu-ragu lagi untuk menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada dan mengajarkan kerajaan Allah. Tugas kesaksian yang diberikan mengandung tiga sifat. Yang pertama, bersifat universal, yaitu mencakup semua orang. Yang kedua, bersifat pemuritan, artinya membimbing orang masuk ke dalam seluruh pengajaran Yesus. Dan yang ketiga, bersifat membentuk keutamaan melalui baptisan. Tentu saja, para murid memikul tanggung jawab yang besar di dalam melaksanakan amanat agung ini. Tetapi, mereka tidak sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Karena kuasa dan penyertaan dari Tuhan Yesus selalu menyertai mereka. Jadi, peran yang orang Kristen sekarang jalankan, yang dilakoni, adalah peran para murid. Itu berarti tanggung jawab untuk mewujudkan amanat agung Kristus menjadi bagian dan tanggung jawab kita. Memang kita tidak dapat melihat kehadiran Kristus secara jasmani saat ini. Namun, ia telah meneguhkan kita dengan janjinya untuk selalu menyertai kita dalam rohnya yang kudus. Yang bahkan, lebih berguna bagi kita daripada kehadirannya secara jasmani. Aku menyertai kamu. Artinya, rohku menyertai kamu. Penghibur itu akan tinggal dalam kamu. Tuhan Yesus menyertai kita sebagai orang yang dipersekutukan dengannya. Dia terus mendampingi kita. Dia berdiri di pihak kita. Ia tidak pernah tidak hadir dekat kita. Apalagi yang kurang. Mari kita jalankan misi kita untuk mewartakan injil kepada semua bangsa. Mari berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pagi hari ini. Melalui firmanmu, kami boleh diingatkan bahwa ketika engkau 40 hari bersama dengan para murid, engkau mengajarkan kepada mereka, engkau meneguhkan kepada mereka, agar mereka benar-benar siap menjadi pewarta-pewarta injil Tuhan. Mampukan kami, murid-muridmu di masa kini, juga menjadi pewarta-pewarta injil Tuhan kepada setiap orang yang kami jumpai. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati. Teruji Yesus Kristus selama-lamanya, yang selalu menyertai. Yang selalu menyertai sekenap umatnya. Teruji Yesus Kristus selama-lamanya, Yang selalu menyertai se ti иск algunas hari bersama dengan bari bersama. Teruji Yesus Kristus selama berkembara Guia. Teruji Yesus Kristus selama-lamanya, Terima kasih.